Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kupatek beberapa hari saya tak semedih ya istilahnya ya fokus masih kerja asik karena ini kita main di chip kemarin udah perbaikan jalur selesai ternyata problem banyak problem di chip ya nanti untuk teman-teman asik yang punya asiknya saya review hasil pengecekannya ya ya saya review dulu beberapa VGA untuk bro Fuad 574 giga memorinya dia pakainya lp3 jadi kalau kita lihat di emailnya dia itu kondisinya kalau nggak salah Snya Sapir 570 Ahmad Fuad kondisi mati total minta nomor WA bang jadi kondisi VGA nya bro Fuad disini views bagus nggak ada yang putus sini keluar 0,9 ini ya IC AE ini biasanya kodenya ini ini keluar 0,9 dan di sini 5 volt keluar adjustmentnya masuk 3,3 3,8 kalau diukur auks keluar 0,9 di di 7103 sini 1,8 nya keluar standby nah standby dia ya yang bersoal itu di wilayah sini yang bersoal mulai dari sini nih nih ini blok VRM ini blok VRM ini ya sini jadi mulai dari sini sini ke belakang sampai PWM di VRM 1,5 nggak ada di VKOR MOSFET 1,0,9 nggak ada padahal pintunya udah standby itu suruh dia masuk ya VKOR nya 0,9 nya jual mahal nih nggak mau masuk nah ini memang untuk sekelas sekelas sapir nitro lagi ya the bestnya produk AMD yang nitro ini apa sebab sampai dia nggak masuk sekelas nitro biasanya masalah hardware tuh masalah serius kalau kita cek komponen nggak korosi ya apa sebab jadi dia tentu nggak mau ya kalau shot diukur nggak ada yang shot mungkin mati kali ada yang mati jadi nggak sempurna jadi nanti metodenya main di seputaran sini aja mulai dari depan sini cek apositornya sini belakang inilah wilayah kerjanya nanti pengecekan di sini kalau 7103 sih harusnya Pira masuk ya Pira masuk VKOR nggak masuk ya kemungkinan 1,3 nya bisa bersoal jadi eh 1,3 7103 sorry di sini kalau VE mungkin nggak VE ya kita uji aja ya VE nya dia ya kita uji di VGA yang sehat keluar nggak normal nggak gitu aja kalau diukur tegangannya sih ada keluar bro Puat karena saya tak masih kerja asik untuk sekelas sapir nggak bisa masuk ya itu ya agak-agak berat tapi mudah-mudahan mudah-mudahan nggak ada nggak terlalu sampai ngerempet kemana-mana ya cuman problem-problem problem ringan ada yang putus tapi nyari segini banyak ya masih di trace ya ada yang mati ini bro Puat pengecekannya jadi di sini ada ya di sini ada 0,9 di sini 5 pol keluar 1,7 di belakang keluar AUX 0,9 keluar 0,7 1,8 hampir yang cuman bersoal di firam nilai resirasi pihak firam apa gimana nilainya masih bagus 33 ohm ya kalau saya bilang 33 anda di 34 gitu nggak bersoal ya itu cuman masalah masalah fluke aja kadang-kadang ini penghubungnya mesti di adjust istilahnya ya di adjust sampai berapa dikurangin toleransinya oke bro Puat ini VGA-nya nah lanjut ke bro apa nih bro Afran Ajan subuh ya kita dengerin Ajan dulu dah oke kita lanjut ke VGA bro Afran bro Afran Assalamualaikum Warahmatullahi Madi perkenalkan saya Afran saya ada masalah pada VGA mohon bantuannya untuk pengecekan dan perkenalan perbaikan Om Waalaikumsalam Om Afran terima kasih sudah percaya untuk kirim PGA nya ya untuk dicek chronologi PGA dipakai meaning sering error 511 lalu saya turunin core ini mungkin bukan core ya bro ya ini mungkin memory kali ya 1750 menjadi 1200 jadi jarang jarang muncul 511 kemudian setelah itu PGA saya berjalan normal dan suhu mentok 57 derajat selang beberapa bulan kemudian PGA saya jadi error seperti yang saya gabarkan di email kemudian 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 saya sudah coba bongkar untuk cek komponen sepintas dan melakukan pembersihan di area PCB dan kaki-kaki komponen namun hasil tetap nyihil saya coba hidupkan sebentar di MB itu mobu kali ya kondisi chip panas dan tiram hangat kondisi dan kelengkapan satu sini sapin nitro 480 kondisi fan satu agak goyang PWM fan mati mohon dicek juga untuk IC fan nya bios mode ori mungkin hanya itu oke mas atran langkah pertama yang saya karena memang kondisinya semua pegangan normal ya keluar ini saya ada cek bios nya ini saya cabut saya cabut saya saya sedot ya saya sedot pakai CE4 yang kecil CE431 apa ya jadi setelah bios nya saya lihat bro nya itu pakai bro nya pakai seri nah ini ya seri nya yang dipakai itu 3353 353 ini bios nya pulse bios nya pulse saran saya samain lah kalau ini kalau ini nitro seri pcb nya ini 343 347 dari bios nya nitro plus tapi pcb yang 347 yang 4 giga memory nya yang disupport itu samsung 41325 ya ini ya 41325fe kalau hc ini gak usah dilihat ini aja sampai fe ada fe kalau 4 giga biasanya fe ya jarang dia pakai fb fb itu biasanya dipakai di seri-seri yang 8 giga nah ini pwm nya pakenya ior kalau yang ini bios yang ini yang 353 ini dia pwm nya pakenya ncp ncp nah setelahnya saya cek jalur ternyata saya ketemu disini komponen kapasitor keramik disini bolong udah kebakar ini saya ganti sementara buat uji ya saya ganti disini kalau misalnya nanti ini karena kepasang sih kalau gak kepasang disini kelihatan disini pcb nya bekas gosong makanya posisinya agak miring gak rata saya kasih ya agak yang panjang karena disini dia udah udah agak panjang ya depannya itu udah mulai kebakar jadi jalurnya kebakar dikit jadi saya kasih modelnya yang agak panjang ya jadi buat kita uji nanti sempet saya cek e-server nanti sama-sama kita cek lagi biar bolongnya bisa lihat ya nah jadi status keterangannya itu display clocknya not available jadi kayak gfx line is busy dia bilang gitu kemungkinan bisa dari sini sekali saya cek ngecek ya di agt strip mccfg memorinya dikenal dikenal pro block 512 512 ya jadi total total 4 gig tapi buat membuat nampilin kayak grafiknya gitu dia gak mau gitu ya jadi apakah tapi kalau untuk sekelas nitro walaupun 4 tahun ya lihat ya jalur yang seperti ini aja tuh timahnya masih utuh timahnya masih bagus nempel hitam-hitam tapi timahnya gak habis dimakan sama si kualitas timahnya ya the best bagus baik sekali keras jadi kalau kita metodenya mau coba ribuol ya vv50 ya vv50 apakah berhasil apa enggak gitu ya tapi ya namanya ihtiar ya namanya ihtiar kita coba mungkin ada sesuatu hal problem di jalur ya karena memang ini pga udah 4 tahunan ini zaman dulu awal-awal mining ini pga legendaris 470 yang banyak dicari orang buat mining eth dulu tapi zaman dulu juga ethnya kan masih masih belum belum mahal kayak sekarang saran saya untuk teman-teman ada video terkait bios jangan jangan kalau mau ngemod pakai one click download aja one click kalau enggak ada nanti saya coba kasih ya saya coba bikinin apa google drive ya kapasitasnya coba saya lihat kalau yang kecil-kecil mungkin masih bisa kali dibikinin google drive download aja pakai one click jangan minta-minta belum tentu sama sama-sama nitro misalnya sama-sama pulse tapi isi dalemannya ada micron ada hynik ya ada samsung serinya agak khawatir nanti jadi bersoal agak kaget juga disini kebakar tapi jalur diukur enggak shot bro nanti sama-sama kita tes t-server kita coba tes t-server biar bro enggak penasaran oke kita lanjut ke VGA SFX VGA VGA SFX 470 4GB ya bro air sandi asal pemalang jawa tengah kendala VGA kadang mau display ke monitor kadang no display kalau di restart baru mau display kalau di restart baru mau display display ke monitor terus pas di test benchmark suka blank heng kronologi pemakaian VGA ini untuk meaning tapi sering muncul notem atau suhu 511 power ya awal awal error gara-gara mati listrik top mati lampu detailnya wah ini yang jadi kambing hitam listrik mulu ya wah kasihan nih PLN dibully terus nih waduh jadi kambing hitam mulu nih banyak banget yang bersengong ngomong masalahnya PLN mulu ya oke detailnya ada di percakapan email oke bro tolong untuk pengecekan kendala PGA oke biaya ada di dalam ini dikasih kalau masukin ke mana amplop oke bro coba kita cek ya oke kita pengecekan ya bro ini PGA nya ya kalau lihat di monitor nya PGA nya kondisinya mengkhawatirkan korosi korosi parah diganti belum hitung nempel ya kondisinya lewat lumayan ya kondisinya mengkhawatirkan malah kesorot gagal ya ya bro nah ini juga jalurnya ini lihat ini jalurnya apa bener nyambung kesini masih nyambung gak nih udah korosi ya ini juga nih satu nih mesti di cek nah ini kapasitor ini udah hilang nih udah warna item ini mesti genti ini yang ini masih bagus kaki satunya itu makanya bisa kadang dia power masuk power bisa masuk kadang gak jadi jangan pelen mulu yang jadi kambing hitam kasian ya pelennya nah walaupun benda sering mati lampu di daerah kali ya ini lihat jamuran kapasitornya masih jadi nanti kalau metodenya ini diangkat semua nih diangkat di cek dipanasin soalnya kalau di rehot atau di reflow ini kapasitor gak ada kapasitor diangkat dulu semua ini diangkat putaran PWM diangkat dulu semua beresin jalurnya kalau ini saya gak tes percuma karena memang kondisinya udah ketahuan jalurnya masih bersoal nanti kita gak usah tes ini burafan jadi ini mungkin bukan dari VLN memang kondisinya ya usianya udah cukup juga 470 es efek kondisinya memang udah kurang istilahnya kurang jalurnya banyak yang korosi memang disini ya rawannya yang paling bagus PWM sudah taruhnya di belakang sini kalau disini rawan korosi karena kan VGA posisinya berdiri gini ya VGA posisinya berdiri gini jadi debu masuk dari atas nah kalau saya mining posisi mining saya VGA saya balik gini disini riser jadi ketutupan debu gak debu gak masuk nah jadi kalau bisa teman-teman mining ya teman-teman mining kondisiin aja VGA-nya begini supaya apa supaya nanti debu dari atas itu gak masuk kalau pun masuk dia jalurnya agak panjang dulu karena pakai tutup sama riser karena kan gini nih modelnya nah ini misalnya ya nah posisi begini posisi begini ini VGA mining saya taruh gini kecuali VGA yang dites ya kalau VGA gak pernah diangkat-angkat saya taruhnya modelnya gini nah karena kebanyakan VGA problem di riser supaya saya juga gampang buka copot-buka copotnya ganti gitu suka problem di riser di kabel jadi supaya cepat ya kabel atau enggak di riser kecil tuh jadi untuk bro pemalang air sandi ini problemnya jadi metode kerjanya nanti diangkat ini semuanya ini diangkat kapasitor diangkat ya umur kapasitor solid 4 tahun lah ya ya kita supaya hemat biaya mana yang masih bagus oke lah kita masih pakai sisanya yang yang udah kayak gini gini ya tuh kelihatan kan yang udah kayak gini udah buang buang jangan pakai tuh ya ya usia solid 4 tahun kalau yang biasa ya mungkin setahun kali ada 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 masanya sama kayak fan fan ada yang 5 ribu jam upper hour nyala terus ada yang 10 ribu jam ya fan gak mahal kalau rusak ganti aja bro air sandi ini saya gak tes di t-surfer nanti ya setelah jalur kita rapihin ya karena memang kondisinya yang sesuai laporan aja ini bekas di cleaning nanti keluar ini udah saya lupa tadi ini udah udah keburu kebersih ya disini keluar nih banyak kayak 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 apa bubuk-bubuk bintik-bintik gitu kotoran-kotoran debu gitu kayak bedak keluar kalian nanti kalau selesai misalnya banyak-banyak fluk nah itu fungsi juga buat ngebersihin fluk-fluk oke bro air sandi reviewnya sementara seperti itu kita lanjut ke pengecekan VGA color ini colorful ya VGA colorful 1660 super kondisinya error 43 nah kondisi error 43 bronya orang ini Jakarta ya orang Jakarta dia dateng dicek pakai mat problem di wilayah tiram Alhamdulillah masih belum karena ini VGA masih anyar baru 2 bulan pakai mining ya baru 2 bulan pakai mining hasil pengecekan problem di blok A A0 A1 ya A0 jadi kebalik ya kalau untuk yang Nvidia yang disini ini A1 A1 A0 kalau untuk AMD disini A0 disini A1 ya jadi kebalikannya AMD kalau Nvidia itu disini mulai dulu dia dari yang 1 1 A1 A0 B1 B0 gitu ya C1 C0 D1 D0 gitu kalau untuk yang seri Nvidia kondisinya karena memang saya gak punya stock ini pakenya dia Hynix kondisi VRAMnya aja masih bagus gini ya belum gosong ya kondisi VRAM pakenya SK Hynix AIR S2C S2C pakai yang 7GB speednya jadi hasil pengecekan made problem disini karena kondisinya VRAMnya lagi di order supaya ini VGA bisa jadi nah kita pinjem dulu lah istilahnya karena ini satu orang yang punya kita pinjem kita kalahin yang bagus pindahin disini nanti sama-sama kita cek ini kita coba lihat ya VRAMnya ya ya kondisi IC VRAMnya coba lihat panasan airnya apa ada rontok kakinya ya panasnya sampai 80 90 ya bledus lah padahal masih 2 bulan pakai jadi saya selalu pesen sama teman-teman mining jangan sampai belum balik modal udah rugi ya nah ini nih contoh ya untung aja kalah di VRAM bukan sampai kalah di kalah di chip kalau sampai kalah di chip kan lebih mahal lagi biayanya nah jadi ini supaya hemat biaya saya suruh orang yang belanja sendiri aja dah nah kemarin kita kerja karena kebetulan saya kira sama ya ini kebetulan teman yang biasa saya order juga di Tanjung Pinang ada saya promosi lah promosi beliau bagus ya beliau home home business ya dia baik orangnya dia ada stok ya VR 6 daripada beli di Cina jauh dia punya ini bagus harganya 30 ribu saya order 4 kalau yang DDR6 ternyata dia pakenya timahnya bola-bola timahnya 0,4 mili kalau yang DDR5 dia pakenya 0,45 mili jadi ini saya udah uji bagus work bisa dipake cetakannya bagus cetakannya bagus ini kondisi kondisi viral ya anda bisa liat ya jangan ya jangan saya selalu bawel di suhu kenapa saya prihatin usahain balik modal lah namanya kita kali kondisi sekarang ya covid mau nyari kerja gak gampang cari lebihan eh bukan memang untung malah malah buntung udah keduluan rusak jangan 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 inilah jangan apa namanya jangan neko-neko pasti-pasti aja kondisi kayak begini kan mau ngapain untung aja ininya yang ini bukan karena ditarik paksa copot kakinya memang kondisinya dia datang memang udah error 43 ya dan kita insyaung lo lah insyaung lo diberikan kesehatan terus sampai bisa ya mudah-mudahan selagi kerja diberi apa ya istilahnya ya kemulusan yang ya timahnya udah cair baru kita angkat ya bukan bukan karena main paksa tarik gitu nanti kita uji aja kalau paksa tarikan disini kan pasti kan bersoal padanya jalur-jalurnya juga pasti nanti kita uji kita tes oke bro yang ada di Jakarta color colorful ya ya perhatikan suhu lah perhatikan suhu jadi ini kita kalahin dulu si bro nya katanya punya 4 yang kayak gini problem nanti bisa pinjem lagi dari sini 2 karena ini yang 2 problem nah nanti terakhir baru dia pakai yang baru semua kalau komponennya udah datang ya ini untuk yang 1660 super colorful untuk kerja VRAM saya gak review cuman kasih unjuk aja ya proses ribol sama segala macem anda tinggal lihat aja sama gak ada yang ditutup-tutupin kalau nanti ada yang gagal gak bisa ribol apa sebab ya boleh tanya-tanya oke kita lanjut ke VGA bro Erwin jadi VGA bro Erwin setelah saya cek ini kayaknya udah pernah di service-service banyak komponen yang pada gak ada hilang nah kita coba rapiin dari yang gak ada power kita kerjain Alhamdulillah power masuk power masuk ini ada satu yang saya tutup ya supaya supaya gak gak karena itu jamperan kita tutup ini setelah power bagus cek di server masalah problem di VRAM ini karena 4GB 4GB memorinya Elvida dia problemnya itu di wilayah disini problemnya itu wilayah sini D0 D1 disini nah kita lanjut ke pengerjaan berikutnya karena dia ada ada kasih 5 ya nah ini apa sebab nih gak ada ya gak ada komponen kompositornya gak ada nah memang kondisinya karena kayaknya dianggurin lama atau gimana ya service gak berhasil disini nih jalurnya pada pada korosi ya ini jalur-jalurnya sekarang udah saya beresin dulu mirip-mirip lah sama punya bro bro siapa tadi yang korosi itu loir sandi ya yang s-effect sekarang udah udah lumayan udah lumayan bersih udah lumayan lah jalurnya jadi problemnya powernya semuanya kalau dia kasih keterangan di hii OSU GPU diantara yang lima ini yang udah masuk power tiga yang udah masuk power tiga tapi tapi ini ada tapi nya problem semua di sini di t-server gak ada yang bisa ada yang ada yang statusnya itu kayak bengong GPU terus saya diemin hasil reportnya itu statusnya itu GFX line is busy ada yang load ada yang statusnya microcode MA load fail gitu ya LS more jadi kayak semacam gak bisa di banyakan problem di chip nih yang udah masuk power kita sih yang namanya gak ada power power udah masuk ya pasti seneng ya pasti seneng kenapa karena metodenya tadi kerjanya ini semuanya diangkatin dulu nih diangkatin kapasitor digenti yang rusak digenti dicek jadi saya ngetes itu ngetesnya itu kondisi begini tanpa kapasitor yang elektrolit atau solid itu tetap dia harus keluar semua tegangan kenapa karena udah ada kapasitor pengganti yaitu kapasitor keramik kalau itu yang paling basic jadi kalau misalnya kita buka pun tetap dikasih tegangan keluar disini 0,9 0,9 disini AUK 0,9 di RAM itu harus keluar dulu semua nah kondisi seperti itu ya alhamdulillah seneng ya nah baru kita pasang dulu jumper tes di PC nah karena kondisinya banyak gagal dalam artian gini kemungkinan ya apakah ini bisa diribol atau memang memang udah chipnya yang bersoal ya karena memang sebelumnya ini perbaikannya jalur dulu jalur komponen ilang disini semua pada ilang banyak kan disini ilang ini ini gak ada nih semua gak ada kita pasangin jalurnya hitam-hitam timahnya udah pada nah jadi triknya kalau agan mau main di ngerapin korosi pakai yang ini ya pakai fluk yang ini bagus ini yang high activity carilah yang agak mahalan dikit ini fluknya yang mahal tapi kalau untuk untuk hajar korosi jadi dipanasin PCB nya PCB dipanasin dibalur apa fluk balur nih pakai ini jangan pakai yang murah pakai yang high activity agak mahalan dikit tapi hasil maksimal ketemunya kayak begini ya ini aslinya udah susah dijelasin kata-kata korosi parah jadi setelah dibalur dipanasin nanti keluar ngebul tuh asep asepnya anda pakai masker atau enggak kasih kipas angin buang asepnya jauh-jauh jangan banyak-banyak kehirup kehirup dikit enggak apa-apa lah namanya juga kita kerja dekat-dekat situ nah jadi kondisinya ini banyak bersoal di sini enggak bisa di IT server kalau kita capek ngerjain power terus kena mentok mau kita charge perbaikan power customer nya gimana jadi ini untuk yang bro bro Erwin ini yang satu aja ya yang lain saya enggak lanjut kecuali nanti ada kesepakatan untuk perbaikan power power masuk selesai boleh di charge kita kerjain lanjut tapi kalau kita udah capek ngebenerin tahu-tahu bersoal di chip terus nanti bro nya merasa kita dikerjain apa gimana enggak nyala disuruh bayar kadang-kadang saya kasih pemahaman supaya apa supaya kita enggak saling saling apa ya jadi kayak saling seujon gitu saya karena ini dia terdiri dari dua blok blok power sama blok sistem nah kalau bersoal di power power nya yang bersoal kita rapihin power nya masuk terus nanti di sistem nya bersoal ya dengan kondisi ya lumayan ya ini terjadi berapa ngerapihin ini nah kalau yang satu ini ini ada satu saya enggak perhatiin udah saya rapihin komponen baru saya lihat di belakang saya lihat di belakang di belakang chip ya ini kondisinya disini ya di belakang chip ya disini kita lihat disana miskroskop digital tuh jadi di belakang chip aja udah kondisinya kayak gini nih gosong nah kalau ini saya udah telanjur masang yang hilang-hilang gitu saya cek ada yang hilang gosong gini akhirnya enggak jadi ya saya enggak lanjutin ini saya skip karena tingkat keberhasilan agak berat tingkat keberhasilan agak berat khawatir kerja capek buang waktu enggak ada hasil nah jadi jadi yang satu ini kita skip nanti saya berkabar dulu ke bro nya kalau yang tiga ini masih ada kemungkinan karena ini power nya udah bisa masuk ya yang tadinya korosi segala macem enggak ada power ini yang tiga udah masuk kalau yang satu ini ini kita main di bagian power komponen yang rapi-rapi yang hilang-hilang kita rapi kiram ganti dua untuk yang bro Erwin nanti saya berkabar dulu ke yang punya oke kita lanjut ke PGA bro bro Adit ini karena beliau di Jakarta beliau datang bawa dua dua yang diperbaiki yang satu itu ada kayak biostar ya enggak ya sekedarnya lah kalau memang kondisinya mengkhawatirkan chip-chipnya udah kas kayak di kanibal-kanibal enggak jelas gitu ya komponen di atas chip itu udah pada copot-copot yang kapasitor jadi ini 4GB dia kasih dua yang 8GB kalau yang 8GB beliau datang kita tes enggak bisa di t-server problemnya sama dia gfx line is busy gitu statusnya enggak bisa di t-server jadi kalau saya cek clk status dia clk statusnya itu display clocknya biasanya 100 itu statusnya kebaca sama t-server itu not available jadi enggak tersedia gitu problem nah ini karena kondisi 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 seperti itu saya baru ngalamin kali ini jadi kita mesti uji ya apakah salah satu yang ambil satu mesin ribol saya datang kita coba ribol itu jadi kalau mesitnya nanti ketemunya display display clocknya not available berhasil di berhasil di ribol berarti problem di jalur tapi kalau enggak berhasil di ribol berarti problem dari dari main chip kalau ini kalau ini punya bronya bisa di t-server saya cek ternyata emang bersoal di bagian power disini hilang ya disini hilang terus di bagian disini juga ada yang ada yang enggak nyambung nah ini kita udah rapihin dites berulang-ulang udah enggak mati-mati tadinya katanya nyala sebentar mati ya pas dicoba di server juga gitu gitunya berapa berapa enggak nyami satu menit berapa ya satu menit enggak lama terus mati lagi gitu ya restart hidup lagi gitu ya jadi kondisinya ada ini insya Allah sih bisa bisa awet ya cuman ini emang bronya patah ya fannya jadi ya ala kadarnya dia akal-akalin nanti bro adit ini minta tolong dites meaning karena beliau pakai meaning oke sekarang kita lanjut ke pengetesan menggunakan map ya karena ini ntd ya coba lain biasa saya kalau nguji-nguji selalu pakenya yang on board aja ya pakai yang on board aja biar lebih gampang kurang lebih ya kita uji ya oke bawah ya sintaknya ya mat min n1 e5 list oke tadinya dia problem problem disini problem disini problem disini a0 a1 ya dia pakai kodenya a0 ya bukan 63 gitu ya kita terusin dia hasilnya pas ya oke nanti tinggal dites di windows untuk yang ini karena awal memang benar sih saya suruh yang punya kutu ya kutu karena kerja asik jadi iseng-iseng ya beli mesin kopi ya supaya agak agak kuat meleknya gitu oke kita cek ya bro afran ya biar ada ngeliat ya oke sekarang kita cek pga nya rx480 ya jadi kalau kita ketik agt clk status disini itu display current disini maksudnya display clock kali ya not available kita coba cek memorinya tuh memorinya samsung ddr5 kebaca terblok bagus kita kita coba t-server oke ya fail to load MA microcode using jadi problemnya kondisinya kondisinya kemungkinan dari ini ya dari chip ya apakah dari jalur karena udah 4 tahun ini karena kalau kita ini panas ya lumayan yang panas ini apakah kondisinya bisa ini karena memang VGA nya udah lama ya lama perawatannya gak ada mungkin banyak kaki-kakinya yang problem ya coba di uji dulu nanti saya uji saya punya juga ada yang mirip-mirip kayak gini dia kodenya fail to load ME microcode ya nanti saya coba ribol dulu dengan kondisi yang sama persis begini kalau dia diribol berhasil ya bisa kita pakai teorinya tapi kalau gak bisa ya harus ganti chip tapi kalau udah bermain di chip biayanya lumayan ya biayanya lumayan gak murah oke mas bro afran ya mas bro afran ini kondisinya kemungkinan dari 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 jalur yang ada di chip atau dari chip saya gak berani pasti ini yang mana satu karena secara power semuanya gak bersoal ya nah itu tadi mungkin gara-gara biosnya yang baru pakai itu yang 353 ya ini ya display sih display cuman sampai ada yang kebakar tuh di belakangnya itu kan vikor ya yang kevikor ya pakas bersoal dari situ awalnya ngerebet saya juga pernah nemuin ada bios yang agak-agak-agak kalau kata saya kurang ajar ya TDP-nya diisi 9999 TAC diisi 9999 nah itu bikin PGA jebluk itu hati-hati ada saya pernah nemuin kayak begitu merusak merusak juga merusak PGA itu kita hati-hati lah ya hati-hati itu gara-gara apa itu gara-gara kayaknya di edit-edit tapi ada yang gak sempurna nge-save-nya akhirnya apa akhirnya bersoal itu salah nanti saya kasih unjuk deh biosnya bios-bios yang saya maksud itu itu bersoal itu jangan pernah masa TDP-TAC-nya diisi 99 999 watt gila hati-hati hati-hati itu bahaya itu bahaya bisa ngerusak PGA oke kita lanjut ke PGA berikutnya ya oke kita lanjut ke PGA Bro Erwin lanjut ke PGA Bro Erwin oke kita lanjut ke Bro Erwin dia benar ya pakenya memorinya Elvida per bloknya TDP-TAC-512 jadi 4GB nah sekarang kita coba cek kalau di sini dia statusnya display clocknya off ya kalau tadi apa not available ya nah sekarang kita coba uji kita uji oke sekarang kita uji di engine clocknya itu masih record ya 1.50 oh memorinya masih 200 sebentar tidak salah kita uji memorinya 2000 oke sekarang kita uji current engine clocknya 1.150 memory clocknya di 2000 oke oke ya kondisinya pas memory ini ya 2000 ya memory 2000 stress memory speednya analis nah ini yang kita setting tadi ya yang kita setting tadi ya SS ini maksudnya engine SCLK 1.150 ya kondisinya udah bisa dicoba ya bisa dicoba di di mining oke kita lanjut ke VGA Pro Adit Pro Adit ke gigabyte 570 4GB dia pakenya memorinya pakenya memorinya apa ini kalau gak salah oke kita cek memorinya ya ini 4GB per bloknya juga teman ya bloknya juga ke kebaca sekarang kita coba lihat status CLK nya AGT LK status ya kondisinya sama kayak tadi current display nya juga kondisinya nah kalau yang problem dia not available jadi gak tersedia pada saat mau ini dianggap efeknya problem oke sekarang kita coba naikin ya set engine clock sama memorinya ya nah kadang-kadang sebelumnya itu seperti ini bisa ke detect nanti setelah kita mau set segala macem tiba-tiba GPU nya mati sendiri ya ini sekarang kita coba set dulu ya memory clock sama GPU clock oke udah di set engine clock nya 1150 memory clock nya di 2000 oke yang pertama lolos sekarang tes viram nya oke hasilnya pas bro nya minta tolong nanti di set tes mining ya minta tolong di tes mining sekalian saya informasi untuk bro yang mas Budi ya pak Budi yang MSC 10 60 nya tinggal nunggu saya rapi kalau gak keberatan saya ngerapihinnya hari kemis ya mas Budi ya hari kemis saya rapihin sekarang saya fokus berapa hari mesti asik dulu saya keber selesainya kemis saya rapihin Jumat kan kondisi libur tuh kondisi libur nanti baru kita bawa ke ekspedisi ya ke pengiriman pakai JNT yang deket sini ya JNT kalau gak JNT nanti mana mana yang inilah mana yang ready sama bro Risky ya yang 480 SFX juga nanti sekalian ya bro ya yang yang kondisi-kondisi yang yang gagal kita rapihin ya mohon maaf ya terima kasih udah udah bersedia apa ya udah bersedia menunggu ya walaupun kondisinya gagal ya ya begitulah adanya ya kita nikmatin mungkin reviewnya sampai disini dulu ya sambil saya masih kerja asik sama bikin video untuk yang pengecekan asik chip segala macem biar teman-teman yang asik juga masih ya walaupun gak menjadi satu torak ukur 100% tapi minimal ada gambaran lah sedikit banyaknya proses kerjanya seperti apa ya saya udahi wabillahi taufik waidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelupaan ini kita tes yang color colorful ya 1660 super koneksinya pakai HDMI kondisinya kita lihat udah gak error 43 ya drivernya udah masuk sempurna kita lihat di GPU Z saya lihat di GPU Z 1660 super DDR 6 hynik memorinya 63 ya oke ya bro ya cuma titip nanti kalau mau pakai mining tolong ya dilihat suhunya ya jangan ini mungkin masih syrup dikasih nyawa cadangan kalau shot lagi mungkin nanti problem lagi dari kiram bisa 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 kena chipnya ya masalah nanti ya oke oke bro ya kita udahin ya i 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